Halo teman-teman kembali bersama hari video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara membuat plat 3d ini dari file DWG di simatron 11 dan simatron 15 video kali ini kita lanjutkan untuk membuat program nc nya oke langsung kita mulai dulu dengan membuat program nc di simatron 11 export to nc kemudian pilih rotation CS disini karena saya ingin ngatur agar Direction Y nya lebih pendek seperti ini jadi X nya lebih panjang jadi ini gunakan rotation kalau udah saya klik OK posisi 0 masih tetap di atas kemudian UCS Manager untuk Height Show UCS yang tidak dipakai kemudian cutter disini saya akan gunakan dua buah cutter ini saya buat aja yang pertama cutter diameter 16 kemudian disini saya input VC dan VC dan fit nya karena informasi yang biasa saya tahu data dari VC dan fit per tut jadi nilainya kurang lebih segini segini kemudian coolant saya gunakan flood untuk motion disini saya pakai misalnya satu mili kemudian untuk sidestep saya gunakan 8 rem angel jika diperlukan untuk masuk secara ramping saya atur nilainya 2 kemudian saya buat satu lagi keter nanti untuk finishing ini diameter 10 kemudian VC nya saya sesuaikan oke data yang lain ini misalnya saya gunakan 0,2 deh ini yang 4 oke nanti ini masih bisa di adjust tapi sementara saya gunakan nilai ini kemudian saya klik OK dan lanjut ke toolpad disini saya gunakan standar aja tiga aksis tidak ada yang perlu diganti untuk stop supaya bisa disimulasi masini jadi sebaiknya ditambahkan tapi tidak diperlukan untuk kalkulasi jadi ini hanya untuk simulasi aja oke untuk stop saya kembali masuk ke gate kemudian saya gunakan datung eh sorry curve 2d bonding 2d bonding saya pilih permukaan bawah yang jadi referensi seperti ini ini boleh diatas boleh di bawah saya taruh aja di bawah kemudian saya atur misalnya ini 150 kita coba lihat oke ini misalnya 105 kira-kira seperti ini ini jadi profil stock dan juga jadi stock menggunakan curve atau contour disini saya pilih contour ini kemudian tentukan top di 0 bottom disini 40 saya tambahin sedikit kemudian saya apply hasilnya seperti ini oke lalu lanjut ke prosedur untuk prosedur main selection gunakan 2 setengah aksis kemudian disini ada tiga pilihan yang bisa dipakai sementara saya gunakan dulu ini stock spiral nanti mungkin bisa juga dibuat menggunakan yang volume mil misalnya tapi di video terus pisah saja oke sementara gunakan ini kemudian cutter pastikan ini menggunakan cutter yang pertama secara default sih biasanya cutter nomor 1 yang akan masuk pertama kali kemudian biar lebih mudah data-data disini ini data yang menggunakan cutter bisa diambil dari cutter itu tinggal di update saja menggunakan set all from cutter parameter sehingga rm angel kemudian downstep sidestep dan data pada fit dan spin itu sudah langsung terisi sesuai dengan data pada cutter tinggal kita atur yang belum jadi disini saya tambahkan yang belum itu ini saya mau internal clearannya menggunakan absolute tapi di ketinggian 5 mili diatas 0 oke lalu pada tool trajectory disini saya gunakan from each contour tujuannya adalah kalau ada beberapa contour yang saya mau definisikan saya bisa mengatur per contour itu ada perbedaan set top dan set bottom oke lalu lanjut ke sini part contour untuk bagian ini bisa menggunakan change one by one karena ini tidak terhubung seperti ini kemudian gunakan close oke seperti ini atau bisa dengan menambahkan curve circle jadi buat kurva baru disini sementara ini saya gunakan yang one by one dulu kemudian disini saya tentukan topnya atau disini topnya di 0 kemudian bottomnya disini oke posisi cutter location in kemudian di apply lalu oke kemudian saya tambahkan satu lagi itu yang disini nah ini kemudian pilih ini tentukan set top dan set bottomnya jadi untuk dua profil ini menggunakan referensi yang berbeda oke seperti ini referensi top dan bottom yang berbeda kemudian definisikan stock oke oke sama seperti sebelumnya definisikan top disini dan sementara sampai ke set 40 tapi sepertinya harusnya sampai kesini sih karena ini ada step sementara kita coba click dulu ya jadi harus didefinisikan stocknya itu cukup sampai ke ini sampai minus 10 oke reply lalu save template nah hasilnya seperti ini yang sisi dalam itu sampai ke depth maksimal sedangkan yang sisi luar area luar ini sampai ke set 10 kemudian seperti terlihat disini toolpathnya ini cukup jauh jadi kalau dilihat disini bagian ini ini makan angin nah untuk menghindari hal ini bisa menggunakan nah ini kemudian diatur set offsetnya contour offsetnya tadi diameter 16 kita buat misalnya minus 12 oke lalu calculate nah hasilnya ini sudah jauh lebih baik oke jadi teman-teman bisa atur nilainya untuk offset agar lebih efisien saya gunakan nilai sementara seperti itu jadi seperti ini nah untuk yang ini sebaiknya dibisah karena ada perbedaan bukan perbedaan jadi ada geometri yang bersinggungan disini ini dengan ini jadi kalau misalnya ini ditambahkan secara langsung disini sebagai geometri untuk yang ini seperti ini seperti ini sepertinya hasilnya ini jadi benar oke kita coba dulu nah hasilnya malah jadi seperti ini jadi bagian yang kurva ketiga ini ini dipisah oke lalu buat prosedur yang berikutnya hapus yang tidak diperlukan partnya kemudian tambahkan yang ini atur posisi top dan bottom oke oke lalu save calculate hasilnya masih seperti ini karena stock itu posisinya seperti ini jadi ini membaca berdasarkan stock ketinggian stock jadi atur stocknya di posisi yang sesuai oke kemudian save file clip hasilnya seperti ini oh ya untuk roughing pastikan masih ada allowan jadi disini atur supaya masih ada sisa material disini atur 0,3 juga begitu juga dengan yang prosedur kedua oke jadi kalau dilihat hasilnya seperti ini teman-teman bisa cek ini masih ada selisih jadi masih ada lebih di area yang ada mendekati dinding oke seperti ini kemudian lanjut untuk yang finishingnya saya save plus dulu ini saya hidden untuk finishing pindahkan subselection menjadi karena saya mau sekaligus saya lebih suka menggunakan yang close counter ataupun open disini saya gunakan yang close oke kemudian cutter saya ganti ke cutter yang kedua terus saya update terlebih dulu datanya jadi mesin dan mesin dan parameter yang lain menyesuaikan data dari cutter kemudian approach dan retrack saya buat tangan sisanya pada dasarnya masih sama seperti yang sebelumnya jadi tinggal menentukan geometri oke disini untuk geometri karena disini sudah ada yang terselek ini bisa langsung saja di digunakan oke kemudian terus start point nya saya mau dia posisinya ada di sekitar sini jadi di di sisi sebelah kanan posisi milling side nya outside kemudian saya lanjut untuk membuat yang ini kembali saya gunakan one by one nah ini nih kalau misalnya ada proses yang kira-kira akan berulang seperti ini mungkin lebih baik teman-teman teman-teman bikin contour baru tapi select seperti ini juga gak apa-apa oke posisinya outside sama outside outside juga tapi dari start point nya saya atur di sini oke kemudian bottom nya sampai ke minus 10 klik apply oke kemudian yang terakhir bagian ini yang ini atur posisinya inside start point juga sama saya mau letakkan di sini oke kemudian top dan bottom nya di atur supaya ini oke nah seperti yang terlihat di sini urutannya adalah satu dua tiga jadi ini yang akan menjadi prosedur yang pertama yang akan diproses jadi hasilnya adalah seperti ini ini yang pertama kemudian ini yang kedua ini yang ketiga nah teman-teman bisa atur ini di entry and end point profile order nya bisa menggunakan parameter yang lain misalnya y sehingga ini input nya atau entry nya itu menjadi berbeda jadi ini start dari sini kemudian ini ke sini oke untuk opsi yang lain teman-teman bisa gunakan pilih pengaturan profile order itu dari sini jadi kalau misalnya tadi pemilihannya urut misalnya satu dua dan tiga tiga dan seterusnya jadi dari misalnya profile yang lingkaran ini kemudian yang luar kemudian yang dalam teman-teman bisa gunakan opsi no short jadi disini saya gunakan yang y oke hasilnya seperti ini kalau mau disimulasi bisa disimulasi menggunakan ini material removal ataupun yang simulasi wireframe jadi ini masuk dari sisi dalam kemudian secara ramping sampai selesai baru bagian ini atas kemudian bagian ini luar oke ini cara machining part 2D 2,5 aksis di simatron 11 untuk yang di 15 saya buat di video yang terpisah karena biar durasinya enggak terlalu lama harapan saya ada manfaat yang bisa diambil dari video ini selamat mencoba terimakasih salam safe and calculate selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati